Intro Salam pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi Aku juga melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia Dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka Mereka akan menjadi umatnya Dan Allah sendiri akan menyertai mereka Dan menjadi Allah mereka Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka Dan maut tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabungan Atau ratap tangis Atau duka cita Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Wahyu Pasal 21 Ayat 3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia Dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka Mereka akan menjadi umatnya Dan Allah sendiri akan menyertai mereka Dan menjadi Allah mereka Renungan hari ini berjudul Tetap bertemu Dalam satu tahun Saya kehilangan enam orang hebat dalam hidup saya Mereka adalah dosen-dosen terbaik Yang pernah menolong saya untuk mengerti ilmu peternakan Mereka berpulang di masa pandemi COVID-19 Hal itu membuat cara pandang saya tentang hidup Menjadi berubah drastis Kepergian mereka secara mendadak Membuat saya banyak merenung tentang perjumpaan dan perpisahan Dalam Alkitab Kejadian seperti ini sangat sering dijumpai Banyak tokoh mengalaminya sendiri Meski demikian Perasaan kehilangan tetaplah mengguncang Di satu sisi kita tidak akan bisa melihat mereka lagi Namun di sisi lain Kita mendapat kesempatan memaknai kembali Momen-momen yang masih diizinkan Untuk bisa kita rasakan saat ini Saat kita dalam duka Dan mengalami serangkaian perasaan kehilangan Atas orang-orang terkasih Keyakinan kita pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Memampukan kita mengingat janji Tuhan Bahwa kita akan tetap bertemu Maut tidak berkuasa Perkabungan dan ratap tangis akan berhenti Kita akan menjadi umatnya Dan ia akan menjadi ala kita Ia akan diam bersama dengan kita Tidak baik berlarut-larut dalam kesedihan Terbukalah akan firman Tuhan Sebab itulah yang akan menghibur hati kita Belajar melepas dan rela Tetap hidup dalam pengharapan Melalui kematian dan duka cita Kita pun didorong untuk menyadari Bahwa kelak kita akan mengalami perjumpaan kembali Yang tidak diakhiri dengan perpisahan Yaitu hidup bersama Tuhan di kekekalan Kita akan mengalami perjumpaan kembali Yang tidak diakhiri dengan perpisahan Yaitu hidup bersama Tuhan di kekekalan Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!